Halo Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya Intan Kali ini saya akan memperkenalkan bunga-bunga saya yang ada di rumah Ini salah satu taman di rumah ya, memang tempatnya sepit Tapi lumayan lah bisa nampung agak banyak tanemannya Saya bikin disini ada yang gantung, kayak gini nih hoya-hoya ini saya gantung sengaja Karena biar iri tempat Terus ada juga yang ini pot-pot kecil ini Saya tata ya, memang agak kelihatannya berdesakan ya Tapi lumayan masih bagus kok dilihatnya Disini tanaman favorit saya, salah satunya yang saya pegang ini Yang lagi tren ya, ini termasuk antorium Cuma untuk ID-nya yang jelas, saya belum terlalu paham Karena ini kayaknya sih yang biasa aja ya Salah satunya ini hoya saya suka banget Ini salah satu koleksi saya, hoya keri Dia tekstur daunnya, tebal dan kaku Ini salah satu tanaman yang banyak di Indonesia sebenarnya Cuma kalau orang Indonesia belum terlalu banyak yang suka Karena mungkin warnanya yang gak terlalu bervariasi Tapi sebenarnya kalau dia sudah berbunga itu, wah indah banget Ini banyak orang bule-bule justru yang lebih suka Nih, hoya keri Terus ada lagi Disini Dibilang sih kalau orang bilang Bilangnya hoya tricolor Karena dia ada tiga warna Disini ada hijau, putih Kalau baru keluar dia berwarna merah Nih, putihnya kayak gini Nama lainnya yaitu Hoya cornosa Tricolor Ini disebut juga sama Hoya makropilia Bunganya berwarna merah marun Terus ini juga Hoya juga Hoya Arnotiana Dia memang kayak daun jeruk ya Tapi teksturnya dia lebih tebal Untuk bentuk ininya Persis banget kayak daun jeruk Ini salah satu koleksi anggrek saya Kemarin baru berbunga Ini udah 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 rontok ya Ini bunganya Warnanya Ijo Ijo lem Ini Ini batang barunya nih Masih Hijo muda Untuk perawatan anggrek sendiri Agak rumit Karena dia butuh banyak vitamin Dan Kayak hormon Tapi untuk yang ini Termasuknya Agak mudah Lebih mudah Nih Ada satu lagi Saya juga suka banget ya Kecil tapi imut-imut Ini namanya Peperonnya Karperata Dia ada Dua macam ya Ini yang Warnanya ungu Ungu kemerah-merahan gitu Ada juga yang warnanya Hijau Hijau tua Dia gak bisa banyak air Tapi Harus banyak Kena sinar matahari Biar warnanya Makin keluar Ini kurang banyak Kena matahari Jadi agak hijau Nah Ini satu lagi Namanya ini Golongannya ini Apa namanya Pilodendron ya Pilodendron Lemon Dia warnanya Seperti lemon Gini Ini kalau daun mudanya Warnanya lebih Kuning lagi Nanti lama-kelamaan Dia akan menjadi hijau Hijau Seperti ini Ini Salah satu koleksi Skin Dapsus saya Skin Dapsus Terbi Ini yang Warnanya agak gelap Gitu ya Dia termasuk tanaman rambat Harusnya ini dikasih turus Biar dia Makin besar Daunnya Nah yang ini Termasuk golongan Monstera Ini Monstera yang biasa Yang ada Sony Yang dibilang Orang itu Jada bolong Versi murahnya Tapi lumayan bagus Dia Yang penting Adem Nah Ini Masuk golongannya Skin Dapsus Skin Dapsus Apa Moonlight Dia ini Corak ininya Daunnya Ada Apa Kayak guratan Putih-putihnya Gitu Kalau di zoom Cakep banget Nah Yang ini Epiprenum Cice blue Jadi dia tuh Si Si daunnya Khas banget ya Kalau dia makin besar Tuh akan ada Bolong-bolongnya Jadi makin Makin banyak Bolongnya tuh Makin 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 eksotik Tuh Warnanya juga Agak silver Dia merambat juga Nah Kalau ini Namanya English Ivy Ini yang variegata Karena ada Putihnya ya Ini juga Bisa dijadikan Tanaman rambat Atau Menjuntai Nah yang ini Namanya Episia Episia ini Tekstur Daunnya Agak berbulu Tebal Dan ada Kasar-kasar Gitu Dia ada bunganya Ini disini Bunganya Warna merah Saya punya Ada Empat macam Di sini Nih Warnanya Macam-macam Wuh Banyak Nih Tuh Ini yang hijaunya Ini yang agak Coklat Muka Terus ada Satu lagi Ini yang warna Ungu Yang Kilopatra Belum punya Nanti Kode Minta dibeliin Oh ya Ini satu lagi Koleksi saya Letty Serum Atau Orang banyak Nyebutnya Tanduk Rusa Ini Bagus ya Untuk Ditempel Karena kan Biar Keliatannya Hijau dan Adem Bercocok tanam Atau berkebun Dengan Memanfaatkan Lahan yang sangat sempit Dan di Saat WFH ini Sangat Pengaruh sekali ya Jadi Upaya lebih produktif Dan lebih Menghilangkan stres Ini termasuk Mood boster saya Saat WFH Supaya lebih produktif Dan Lebih Menghilangkan stres Ini termasuk Mood boster saya Saat WFH Itu tadi Koleksi bunga saya Yang ada di Halaman atas rumah ya Biar Adem Karena kan disini Mataharinya cukup terik ya Matahari pagi Matahari sore Dia kena Jadi Lumayan bagus Buat tanaman Mudah-mudahan Vlog ini Bisa Menjadi Inspirasi Buat teman-teman Yang lagi mulai Apa Belajar Bertanam Ya Cukup sekian Dan terima kasih Kej B duck Tidak Tidak Sol Terima kasih Terima kasih telah menonton!